Halo, good morning students, what are you today? I hope you are fine. Ya anak-anak, sebelum kita memulai sateduh, kita akan menaikkan sebuah ujian yang berjudul Selidiki Aku. Selidiki Aku Lihat hatiku, apakah ku cintu nasibu, Yesus kau yang menatangu. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersenungi bagiku. Ku telah melihat kebaikanku, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, sampai akhirnya. Kau berapa kau, aku bertang setia. Selamat pagi, great mind. Oke, sebelum kita mulai hari-hari, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karuniamu. Terima kasih buat punya tani ya Bapak. Sebentar kami akan bersaat peduh, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami. Layakan kami di hadapanmu, supaya firmanmu boleh tertanam di dalam hati kami. Dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus selalunya. Amin. Oke baik anak-anak, anak-anak sudah siap semua dengan Alkitabnya. Oke jika sudah siap dengan Alkitabnya, kita akan buka Alkitab kita di Amsal 13 ayat yang keempat. Amsal 13 ayat yang keempat, kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Hati si pemalas, penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Baik ya anak-anak, renungan kita hari ini tadi kita sudah baca di Amsal 13 ayat yang keempat. Anak-anak kita diingatkan supaya kita harus tetap rajin ya. Walaupun kemarin kita sudah libur di rumah beberapa saat ya. Tetapi sekarang kita sudah masuk di awal pelajaran yang baru. Di awal tahun pembelajaran yang baru. Anak-anak sudah masuk. Jadi anak-anak harus semakin rajin. Bukan semakin kayak yang seperti kemarin-kemarin. Kalau kemarin masih belum merasa rajin. Masih selalu kadang-kadang bilang seperti itu ya anak-anak yang bilangnya seperti ini. Mem, aku sudah memikirkannya. Kalian punya ide tetapi belum dilakukan. Nah sekarang di tahun ajaran yang baru. Di awal tahun ajaran yang baru. Kalian harus memiliki komitmen. Komitmennya apa? Kalian komitmennya harus rajin. Rajin mengikuti pelajarannya. Oke. Rajin bahwa materi di semester 2 ini. Di semester 2 kelas 9 ini. Kita akan bertemu semakin sikap. Karena anak-anak sudah kelas 9. Jadi anak-anak harus semakin fokus. Karena itu dibutuhkan komitmen. Kalau di sini kita kembali ke Alkitab. Kalau di Alkitab dikatakan. Hati si pemalas memenuh keinginan. Dia hanya punya ide. Tapi tidak melakukan. Sama saja ya anak-anak. Kalau kalian punya ide tetapi tidak dilakukan. Itu sama saja tidak dilakukan. Sama saja tidak melakukan apapun. Karena idenya ya berhenti. Tetapi orang yang rajin. Orang yang berhasil. Akan melakukan ide-idenya. Sehingga dikatakan seperti Alkitab. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Kenapa diberi kelimpahan? Karena dia melakukan. Melakukan pekerjaannya. Nah anak-anak kembali lagi. Melisa mengingatkan. Di awal tahun pelajaran yang baru ini. Anak-anak harus semakin rajin. Harus memiliki komitmen. Untuk belajar sungguh-sungguh. Semuanya harus lebih teratur. Tertata dan on time. Dan anak-anak. Melisa berharap. Anak-anak. Lebih disiplin. Dalam. Melakukan. Dalam mengerjakan tugas. Terutama. Anak-anak lebih disiplin. Mengumpulkan juga on time. Itu ya anak-anak ya. Itu adalah. Renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini. Tentang tadi. Tentang. Tepat waktu berarti ya. Kalau kita punya ide. Harus dilakukan. Jangan. Cuma punya ide saja. Supaya apa? Supaya kita. Diberi kelelahan. Oke itu saja. Renungan kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih karuniamu. Terima kasih buat penyertanmu. Terima kasih. Karena Tuhan sudah mengingatkan kami. Supaya kami tetap rajin. Untuk menghadapi. Tahun pelajaran yang baru ini. Dan kami percaya. Kau akan memberikan hati yang takat dan rajin. Kepada anak-anak kelas 9. Tuhan. Pada pagi hari ini. Kami juga berdoa. Untuk orang tua. Dari anak didik kami. Kiranya kau memberkati. Dalam pekerjaan tangan mereka. Sehingga mereka dapat menyekolahkan. Anak-anak mereka. Sampai ke jenjak perguruan ini. Hari ini. Tuhan. Seluruh aktivitas kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadikan berhasil. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Anak-anak kelas 9. Selamat beraktifitas. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberi. Dadah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.